Berbagai lapisan masyarakat bahu-membahu membantu Pemkot Solo untuk mengatasi pandemi COVID-19. Para elemen masyarakat ini menyumbangkan berbagai jenis barang kepada Pemkot Solo. Mereka yang bahu-membahu demi mengatasi pandemi COVID-19 yaitu dari anggota DPR, Organisasi Kemasyarakatan hingga BUMN. Mereka menyumbang berbagai jenis barang seperti beras, APD, susu hingga wastafel untuk masyarakat Surakarta. Dalam serah terima di rumah dinas Loji Gandrung, wali kota menerima seluruh elemen masyarakat tersebut. BUMN seperti jasa Marga dan PLN menyumbang 1 ton beras. Sementara Rotary CLB menyumbang 250 buah APD, serta 27 buah wastafel serta susu bagi puskesmas. Sedangkan anggota DPR Arya Bima menyumbang ratusan buah APD bagi tenaga medis rumah sakit. Wali kota Solo F. Eksadir Rudiatmo mengapresiasi sejumlah pihak yang turut membantu dalam penanganan wabah corona. Pemkot Surakarta langsung menyerahkan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Membantu waktu untuk ketahanan pangan dari jasa Marga, dari PLN, lantas membantu untuk mencegahan stunting dari Rotary, membantu untuk pelaksanaan new normal dari Rotary dengan adanya wastafel, dan membantu untuk nakes yang dari Arya Bima untuk pelindung diri daripada tenaga kesehatan itu sendiri. Nah sehingga tentunya ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali beban dari pemerintah kota Surakarta untuk itu. Salam set botong royong itu merupakan salah satu kekuatan bagi bangsa Indonesia dan khususnya bagi warga masyarakat kota Surakarta. Iya kalau kita mau saja botong royong. Botong royong untuk mengingatkan warganya menggunakan masker, botong royong untuk mengingatkan warganya untuk mencuci tangan, dan jaga-jaga itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Botong royong tidak harus mengeluarkan materi. Dengan tenaga pikiran itu saja, sudah cukup. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.